Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Suruh Kopi Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang ekspedisi tembok Ya'jiz dan Ma'jiz Bagaimana ceritanya? Mari simak videonya Pada tahun 842 Masehi, di zaman kekhalifahan Abbasiyah Sultan yang bernama Al-Wasirbillah bermimpi Bahwa dinding pembatas atau yang mengurung Ya'jiz dan Ma'jiz itu hancur Karena mimpi itulah, ia mengetus sebuah tim ekspedisi Yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Salam ke Gerbang Besi atau Babul Hadid Untuk mengetahui keadaan dinding itu dan lokasinya Khalifah Al-Wasirb memerintahkan Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu Dalam ekspedisinya, Salam ditemani oleh 50 orang yang berbadan besar dan kuat Penelitian tersebut juga memakan biaya yang sangat besar Disebutkan oleh Al-Idrisi, Al-Wasirb mengeluarkan biaya 5000 dinar untuk penelitian ini Khalifah juga memberikan kepada orang-orang yang menemani Salam Masing-masing 1000 dirham dan biaya hidup selama setahun Selain itu, Khalifah juga memerintahkan agar anggota rombongan menyesuaikan cara berpakaiannya dengan penduduk di sana Seperti menambahkan kulit dan bulu binatang pada pakaian dan sepatunya Khalifah juga memberikan 200 ekor keledai untuk membawa perlengkapan dan air Salam dan rombongan berangkat dari Samara menuju Tiflis Celah sempit gunungan yang membentang antara Laut Kaspiak dan Laut Hitam Dari sana, rombongan memasuki Khazaria sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi tembok Salam menemukan tembok tersebut berada di kawasan yang bernama Igu Sesampainya di sana, Salam melihat tembok tersebut sudah retak Bahkan dia sempat menjungkil bagian tembok yang retak tersebut dengan pisau Dan mengambil serpihannya untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Wasir Salam menemukan gerbang di antara gunung selebar 137 meter Dengan tiang besar di kiri dan kanan yang terbuat dari besi yang dicor dengan cairan tembaga Gede banget gerbangnya Kisah lain menyebutkan Salam melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah Luas lembah sekitar 100 meter Dan lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam Penduduk di sekitar pegunungan itu biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu Ternyata mereka mendengar gemat riakan dari dalam Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'ajud dan Ma'ajud Dulu sebelum Ya'ajud dan Ma'ajud dikurung dalam tembok rahsasa Ya'ajud dan Ma'ajud sering sekali mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain Mereka suka membuat kekacauan dan sering menghancurkan suatu daerah Karena hal itu masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'ajud dan Ma'ajud ini kepada Raja Zulkornen Lalu Raja Zulkornen menggiring atau mengusir mereka ke sebuah pegunungan Kemudian menutupnya dengan tembok dan pintu besi Menjelang kiamat nanti pintu gerbang itu akan berhasil mereka jebol Kemudian mereka keluar dan membuat owner seisi dunia ini Sampai mereka bertemu dengan Nabi Allah Isa AS dan umat yang tersisa Dalam bukunya, Asyarif Ali Idrisi juga menuturkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan atau gerbang itu Apakah di antara mereka ada yang pernah melihat Ya'ajud dan Ma'ajud? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup Lalu angin badai datang dan melemparkan mereka kembali ke dalam gerbang itu Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil Mungkin karena gerbangnya sangat tinggi jadi terlihat kecil ya Setelah semua informasi mengenai gerbang itu Salam dapat Salam akhirnya pulang melalui taras di Kazakhstan Kemudian kesamarkan di Uzbekistan Lalu sampai ke kota Rai di Iran Dan akhirnya kembali ke Istana Al-Wasir Total waktu perjalanan itu menurut catatan Al-Idrisi Berlangsung selama 28 bulan Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan Sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan Dimana sih sebenarnya lokasi tembok yang ditemukan Salam? Sampai saat ini masih menjadi misteri yang tak terpecahkan Sehingga muncul keraguan tentang kebenaran laporan perjalanan tersebut Karena di bumi ini diklaim sudah semua tempat di bumi ini sudah pernah dijelajahi oleh manusia Bahkan dilihat dari satelit pun katanya tidak ada benteng besar Yang menampung miliaran yakjud dan makjud Kalau di bumi ini saja sudah ada miliaran manusia Berapa luas lagi benteng yakjud dan makjud Yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding manusia biasa seperti kita Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya Kalau jumlah mereka dengan manusia biasa adalah 1 banding 999 Dan nanti mereka akan keluar bagai air yang tumpah sangat deras dari gunung-gunung Dan menghabisi segala sesuatu yang ada di hadapan mereka Demikianlah informasi seputar ekspedisi tembok yakjud dan makjud Barangkali diantara kalian ada yang tahu informasi seputar tembok yakjud dan makjud ini Bisa komen di kolom komentar Dan sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Wallahualam iswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax